Intro Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksimu sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat Toko Mesin Maksimu menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksimu di kota-kota terdekat Anda Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda Kunjungi situs kami di www.maksimu.com Maksimu, Mesinnya pengusaha sukses Maksimu, Maksimu, Maksimu Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko Mesin Maksimu telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penduduk Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berwudu kepada Alhamdulillah Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan hari ini Dan kita akan membaca prinsip selanjutnya Yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam majmuk fatawa Tentang harta yang majhul dalam syariat Beliau mengatakan Buasanya, harta yang majhul dalam syariat Kalma'dum itu sebagaimana harta yang dianggap tidak ada Harta yang tidak diketahui pemiliknya Dianggap seperti harta yang tidak ada Dan Allah Ta'ala berfirman Allah tidak membebani jiwa Kecuali sebatas kemampuannya Nabi SAW juga bersabda Jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan satu urusan Maka lakukan semampu kalian Kemudian Beliau menyampaikan keterangan Allah ketika memerintahkan kita Maka disana ada Ada disyaratkan Disana disyaratkan Bil kudrati alai Ada kemampuan untuk melakukannya Dan memungkinkan untuk diamalkan Sehingga Jika kita tidak mampu melakukannya Dan tidak mampu untuk mengenalinya Maka Kewajiban itu menjadi gugur bagi kita Lalu beliau Arahkan kepada masalah harta Karena itulah Nabi SAW Ketika beliau membahas tentang Barang temuan Lukoto Kita menemukan sebuah barang Ini milik siapa Kita tidak tahu Kalau tidak tahu pemiliknya Pasti kita akan segera kembalikan Namun KTP ada identitas Kita akan segera kembalikan Bagaimana kalau kita tidak tahu Nabi SAW mengatakan tentang Lukoto Fa'inja'a sahibuha fa'addiha ilaih Jika pemiliknya datang Maka silahkan kembalikan kepada pemiliknya Wa'illa fayyamalullahi yu'tihimayya sya' Jika pemiliknya tidak datang Jika pemiliknya tidak datang Maka itu adalah harta Allah Yang Allah sediakan kepada siapa saja yang dia gandaki Maka Lukoto disini Punya pemilik Fa'addi lukototu kanat milkan dimalikin Lukoto disini punya pemilik Ketika pemiliknya tidak mungkin untuk ditemukan Barangnya ketemu Tapi pemiliknya tidak tahu Maka Nabi SAW mengatakan Itu adalah harta Allah Yang Allah berikan kepada Siapa saja yang dia gandaki Sehingga kewajiban bagi orang yang nemu barang Maka barang itu diumumkan Selama rentang waktu yang telah beliau tetapkan Yaitu selama satu tahun Setelah satu tahun diumumkan Apakah boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Ataukah harus tetap dijaga Sampai datang pemiliknya Beliau mengatakan Ketika tidak mungkin untuk dijumpai pemiliknya Maka kita pakai Apa yang disabdakan Nabi SAW Itu adalah harta Allah Yang Allah berikan kepada Siapapun yang dia miliki Siapapun yang dia gandaki Ini menunjukkan Maka ini menunjukkan Bahasanya Allah sedang menghendaki Untuk menghilangkan kepemilikan Dari kepemilikan harta ini Dari pemilik asal Lalu Allah berikan kepada orang yang menemukannya Sehingga Setelah orang itu mengumumkan Selama satu tahun Maka harta itu menjadi haknya Allah berikan kepada orang yang menemukannya Yang dia umumkan selama satu tahun Karena itulah Harta lukotoh Yang dia tidak mungkin untuk dikembalikan kepada pemiliknya Karena Mustahil kita bisa mengenalinya Kecuali Kita yang mengumumkan Dalam waktu satu tahun Ternyata sampai rentang waktu satu tahun Tidak ada satupun orang yang Balik menemukannya Maka itu Menjadi hak Orang yang menemukannya Dan hal yang sama Juga terjadi Pada Rikas Apa itu rikas? Harta karun Harta yang tersimpan dalam tanah Harta ini Dimiliki oleh manusia Generasi sebelum-sebelum kita Mungkin 100 tahun yang lalu Atau bahkan 200 tahun yang lalu Lalu kita menggali tanah Di kedalaman Misalnya 10 meter Atau di kedalaman sekian meter Kita mendapatkan Sebuah emas Emas yang terbungkus Disitu ada banyak perhiasan Kita yakin Kalung gelang yang terbungkus ini Punya pemilik Tapi siapa pemiliknya? Padahal itu sudah ganti generasi Maka Karena tidak mungkin untuk dijumpai Pemiliknya Islam tidak mewajibkan Bagi orang yang Menemukan harta rikas Untuk mengumumkannya Kepercuma saja diumumkan Tapi langsung boleh dimiliki Dengan satu syarat Dizakati Sebanyak berapa? 1 per 5 20% Kemudian beliau melebar Dalam kasus ini Untuk beberapa Kasus yang lain terkait Masalah harta Yaitu terkait Bermu'amalah Dengan orang lain Yang hartanya Harta orang itu Campuran Ada yang Baik Ada yang buruk Ada yang halal Ada yang harum Kata Syekhul Islam Jika kita memahami hal ini Maka Kita bisa simbulkan Berdasarkan Keterangan di atas Maka Kita bisa Jelaskan mengenai Keberadaan harta Hasil rampasan Atau harta yang didapatkan Melalui akad yang tidak benar Jika seorang muslim Mengetahui Kalau itu melalui akad yang tidak benar Ijitana bahu Maka dia wajib untuk menjauhinya Si A Mau berakad dengan B Misalnya mau beli HP Dan A tahu HP yang ada di tangan B ini Hasil maling A tahu HP ini hasil maling Maka A wajib untuk menjauhinya Fama'alimtu Annahu Sariqamalan Aau khanahu Fi amanatihi Aau ghasabahu Fa'akhadahu Minal magsubi Kahran Bi ghairi haqqin Lam yajusli An akhudahu Minhu Sehingga Jika saya tahu Ada orang yang Membawa harta hasil curian Atau harta hasil korupsi Atau harta hasil gosok Hasil merampas Bi ghairi haqin Tanpa alasan yang benar Lam yajusli An akhudahu Minhu Maka tidak boleh bagi saya Untuk mengambil harta Orang ini La bitariqin hibah Baik dengan cara hibah Aau bitariqin mu'awadoh Atau melalui cara jual beli Wala wafa'an ujuratin Tidak boleh juga Dari Apa misalnya Sebagai gaji dari Kerja yang saya berikan Kepadanya Atau Yang lainnya Bahkan Wala wafa'an korudin Bahkan tidak boleh Untuk pembayaran utang Sehingga Saya tahu Si B itu Dia mendapatkan harta Dari hasil yang haram Dari hasil apa tadi misalnya Dari hasil Merampok Dari hasil mencuri Dari hasil korupsi Dari hasil Berkhianat Dan seterusnya Lalu oleh si B Harta itu Mau digunakan untuk Bayar utang ke saya Kata beliau Tidak boleh yang seperti ini Kita terima Karena kita tahu Ini dari hasil yang Yang haram Sehingga Jika kita tahu Dari mana Keberadaan Harta itu Maka kita harus Menyikapi Sesuai dengan Apa yang kita ketahui Sebaliknya Wa'amma Haram Tapi Menurut dia itu halal Karena dia punya Fatwa yang membolehkan Menurut sebagian Ulama Maka boleh bagi saya An astaufiyahu Min thaman ilmabi Untuk menerima Harta itu Dari Thaman ilmabi Dari hasil penjualan Atau dari Upah Saya bekerja di sana Kemudian di upah Atau dari Pembayaran utang Tapi ketika Tidak diketahui Maka Al-majhul Kal-ma'dum Yang tidak diketahui Itu sebagaimana Tidak ada Dan hukum asal Apa yang ada Di tangan Seorang muslim Adalah miliknya Jika dia Mengklaim Kalau itu Adalah miliknya Tayyip Karena itu Untuk harta yang Seperti ini Maka dia Dikembalikan kepada Hukum asalnya Fa'idha lam'a'lam Hala thalikal mal Alladhi biyadihi Buniyatil amru Alal asli Dan jika saya tidak tahu Asal harta ini Maka Kembalikan kepada Hukum asal yang pertama Suma inkana Thalika dirham Fi nafsil amri Qadda sofahu huwa Walam'a'lam Anakuntu jahilan Bithalika Falma'jhulu kalma'dum Sehingga Jika dia punya Harta Yang aslinya itu Adalah hasil Gosop Tapi saya tidak tahu Falma'jhulu kalma'dum Maka yang tidak Saya ketahui Itu statusnya Sebagaimana Tidak ada Sehingga Dalam hal ini Ketika saya tidak tahu Bahasanya itu adalah Hasil Dari sesuatu yang haram Maka Boleh bagi saya Untuk kemudian Mengambilnya Tayyip Berarti Dari sini kita bisa Kasih Rincian ya Menurut penjelasan Sheikhul Islam Untuk harta yang Majhulul hal Baik Saya Simpulkan Di sini ya Jadi kita sedang Membahas Bertransaksi Dengan Orang lain Untuk harta Bermasalah Si A Melakukan Akad Dengan B Begini ya Hartanya A ini Bermasalah Ini Membawa Harta Bermasalah Kemudian Bolehkah A A A Atau boleh Kasih B ini Nanti Mengambil Harta yang Dibawa oleh Si A Melalui Transaksi Jual beli Atau melalui Hiba Atau yang Lainnya Disana Dikasih Penjelasan Untuk Harta A Yang pertama Jika B Tahu Asal 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 Harta H Dari Yang Haram Maka Maka Disini ya Dilarang B B Dilarang B B Untuk Menerimanya Misalnya B Tahu Harta H ini Dari Hasil Korum Sat Dilarang Masy Indram Menerang Dari Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menentramkan hati, menguatkan hati. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar. Boleh bag B untuk menerimanya. Kenapa? Karena A meyakini harta itu halal. Dan tadi sudah disampaikan oleh Syekhul Islam, beliau mengatakan, Bita'wilin sa'il. Beliau katakan di sini, Bahasanya jika, Si'ah menerima harta itu, Bita'wilin sa'il. Berdasarkan alasan, Yang membolehkan bagi dia untuk menerimanya, Jazali an astawfiahu min samanil mabi. Wal ujurah wal qartu wa gairi dhalika minaduyun. Maka saya boleh untuk menerima, Hartanya si'ah tadi, Baik melalui cara jual beli, Atau melalui utang pihutang, Atau hibah, Atau yang lainnya. Sehingga ketika, Misalnya A bekerja di sebuah perusahaan ribawi. Tapi menurut A itu bukan riba. Dia yakin itu boleh. Dia yakin itu boleh. Bahkan dia punya fatwa, Menurut DPS di tempat dia bekerja. Dan dia meyakini bahasanya, Harta yang dia dapatkan itu boleh. Berdasarkan fatwa tadi. Maka saya boleh bertransaksi dengan A, Untuk mendapatkan harta itu. Ini penjelasan yang kedua, Dari Syekhul Islam. Yang ketiga, Yang ketiga, Jika B tidak tahu, Asal harta itu. Asal usul harta A. Dari mana harta A itu didapatkan? B tidak tahu. Dan beliau tadi, Ngasih satu kaedah. Al-Majhul Kal-Ma'dum Yang tidak diketahui, Itu seperti tidak ada. Sehingga, Saya tidak tahu kalau ini sebenarnya hasil curian. Berarti aslinya pencurian itu tidak ada. Saya ulang ya. Kalau saya tidak tahu, Harta si A itu adalah hasil korupsi. Berarti kejadian korupsi itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena, Al-Majhul Kal-Ma'dum Sesuatu yang tidak diketahui, Itu seperti tidak ada. Nah, ketika saya tidak tahu, Maka boleh bagi saya, Boleh bagi B Untuk menerimanya. Kita beli di tukang rosok. Anda datang ke pengepul rosok. Di situ ada sepeda bekas ya. Ada apa lagi misalnya? Ada kipas angin bekas. Ada barang-barang bekas. Yang masih bagus. Masih bisa dimanfaatkan. Boleh tidak kita beli di sana? Pak, tukang rosok itu kan kadang dia mengambil barang milik orang. Nah, itu satu hal yang umum memang. Tapi, Anda tahu nggak kalau sepeda ini adalah hasil mencuri? Atau mungkin dia membeli dari pemiliknya dengan harga murah. Atau mungkin dia mendapatkannya di sampah. Karena pemiliknya orang kaya, sepeda yang kayak gini dibuang. Sehingga tukang rosok itu mendapatkannya secara gratis. Kemudian kita main ke sana, kita beli. Ada banyak kemungkinan. Nah, itu salah satu di antara contohnya. Jika B tidak tahu asal harta H, Maka boleh bagi B untuk menerimanya. Baik, ini rincian yang diberikan oleh Syekhul Islam terkait bertransaksi dengan orang yang hartanya dianggap bermasalah. Meskipun kata beliau, untuk poin yang ketiga tadi ya, wa'ingka nafi nafsil amri, meskipun aslinya, kot gosobahu huwa, meskipun aslinya bisa jadi, untuk yang ketiga, harta H itu harta yang memang haram. Jadi, A mendapatkannya dengan cara mencuri. Tapi saya nggak tahu, Walam a'lam, anakun tujahilan bithalika. Saya sama sekali nggak tahu. Walmajhulu kalma'atum. Maka almajhul kalma'atum. Yang tidak diketahui, itu sebagaimana tidak ada. Saya nggak tahu kalau itu hasil korupsi. Maka korupsinya, dianggap tidak ada. Karena saya nggak tahu. Sehingga di posisi itu, saya boleh untuk menerimanya. Wallahu ta'ala alam. Tayyid. Ini prinsip yang disampaikan oleh Syekhul Islam. InsyaAllah cukup mudah untuk kita pahami. Dan mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan melalui line telepon di 0812-2444-3344. Baik, sambil menunggu penelpon, kita coba jawab pertanyaan melalui WA. Kita bacakan dulu. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Silahkan. Melalui line telepon di 0812-2444-3344. Sambil menunggu penelpon kita, coba jawab pertanyaan melalui WA. Kita bacakan dulu. Silahkan, Bapak. Anda sudah terhubung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong televisinya, volumenya dikecilkan. Tidak, Ustaz. Nah. Ini saya tanyakan, Ustaz. Ini terkait, apa, saya pernah mendengar penjelasan, Ustaz, di Lufit terkait, apa, magelar yang, di magelar kan, Ustaz. yang ini saya tanyakan, kan ada, saya ikut bisnis, apa, digital marketing di, secara online. Ini saya mau tanyakan, dia pakai, ada skemanya, saya kan reseller, tapi resellernya itu, saya cuma mengedarkan kayak katalognya begitu, Ustaz. kemudian, kalau kita menjual produknya kan, kita dapat komisi sekitar 15-25% dari produk itu, Ustaz. Kemudian, ini ada skemanya, Ustaz. Kalau kita reseller, kemudian, kita mencari reseller, itu, misalnya, misalnya saya, kemudian, saya dapat reseller A, reseller A, si A ini, apabila dia melakukan penjualan, dia juga mendapatkan komisi 15-25%, dan kalau dari hasil penjualan itu, Ustaz, saya yang, karena dia masuk reseller dari saya, karena saya, jadi saya dapat presentasi dari perusahaan produsen itu, sekitar 5-10%. Begitupun, kalau misalnya si A, mendapat reseller lagi di bawahnya, kemudian reseller B ini, menjual produk, dia mendapat komisi sekitar 15-25%, kemudian si A mendapat komisi dari perusahaan 5-10%, begitupun saya mendapat komisi 5-10%. Kemudian, apabila ada reseller C lagi di bawahnya, Ustaz, yang bergabung, si C, bila menjual barang secara langsung, dia mendapat komisi dari perusahaan produsen itu 15-25%, si B tadi mendapat 5-10%, si A dapat 5-10%, kemudian, saya dapat 2%. Nah, apabila ada lagi reseller D, yang bergabung di bawahnya C, itu, si C, apa, si D menjual, dia dapat komisi seperti tadi, 15-25%, kemudian, si B dapat 5-10%, si A mendapat 2%, saya sudah tidak mendapat apa-apa lagi, Ustaz. Yang saya mau tanyakan, apa hukum dari 5-10% dan 2% tadi? Pertanyaan pertama, apakah reseller ketika daftar harus membayar? Kalau jadi reseller, iya Ustaz. Berapa bayarnya? Dia bayarnya Rp500.000, untuk hak, untuk jadi reseller, dan dapat produk senilai harga Rp500.000 juga Ustaz. Produknya, produknya apa Pak? Produknya essential oil, yang bakal diperdagangkan juga nanti Ustaz. Hanya satu produk ini? Ya. Hanya satu produk ini ya? Produknya ada banyak macam Ustaz, tapi, yang pada saat mendaftar, jadi reseller itu, salah satu produk yang dikasih, yaitu yang essential oil itu. Produknya ada banyak macam Ustaz, ada herbal madu, propolis, dan lain-lain. Tapi pas mendaftar, yang itu yang dikasih, produk itu, yang misalnya kan, tentang hukum yang 5-10% dan 2% tadi Ustaz. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Ustaz, kalau misalnya, ada apa reseller baru kan, perusahaan kasih kita sekitar Rp100.000. Bagaimana hukum Rp100.000 itu? Jadi maksudnya, kalau di skema tadi, saya, si A masuk sebagai reseller saya, saya dapat Rp100.000. Eh apa, perusahaan kasih saya Rp100.000. Kalau B masuk jadi reseller, si A yang dapat Rp100.000. Si C yang masuk jadi reseller, si B yang dapat Rp100.000. Itu pertanyaan kedua Ustaz. Kemudian selanjutnya, yang ingin saya tanyakanlah Ustaz, kan saya resellernya, maksudnya cuma menyebarkan katalog. Jadi pada saat transaksi ke pelanggan, yang mana yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya terima pembayaran dari customer dulu, kemudian saya pesankan di sistem, ataukah, karena kan di sistem kalau kita memesan, harus menyetorkan uang. Apakah harus saya terima pembayarannya dari pelanggan terlebih dahulu, kemudian saya pesankan di sistem, atau saya pesankan di sistem dulu, kemudian saya ambil pembayarannya dari pelanggan, dari customer. Selanjutnya Ustaz, yang terakhir Ustaz, yang menanyakan tentang masalah beriklan produk ini, konten-konten yang disiapkan sama pihak produsen, kan konten-kontennya ada yang gambar orangnya, ataukah ada yang gambar ada musiknya, bagaimana hukum untuk menyebarkan iklan produk, beriklan dengan menggunakan konten-konten yang seperti ini, yang sudah disiapkan sama perusahaan. Mungkin itu saja, Ustaz. Baruqallahu'alaikum. Ya, sekuat. Masya Allah. Cukup banyak apa yang Anda sampaikan tadi ya. Baik, ini kembali kepada pembahasan kita dulu, terkait masalah ghoror, yang sempat kita kupas dengan cukup detail, dan kita gunakan untuk menimbang, mengenai hukum MLM yang ada di sekitar kita. Tayyip, coba kita detailkan. Kita akan bahas tentang masalah MLM. Jadi, begini, mengenai hukum makelar yang dimakelarkan. yang sering ada yang mengatakan, samsara ala samsara. Makelar di atas makelar. Boleh atau tidak kayak gini? Ada sebagian yang menggunakan prinsip, makelar di atas makelar haram mutlak, tanpa ngasih perincian dan penjelasan. Dan, yang pernah saya tahu, ini adalah fikihnya Hisbut Tahrir, HTI. Sehingga beberapa teman yang tergabung di HTI, atau yang mengikuti kajian HTI, dalam masalah mu'amalah, pokoknya kalau sudah mendengar istilah, samsara ala samsara, makelar dimakelarkan, itu hukumnya dilarang secara mutlak. Tayyip, coba kita jelaskan. Ada satu buku yang saya tulis, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Anda bisa cari kata kunci ini, Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Sehingga buku ini berisi dua buku. Satu bahas masalah pasar, yang satunya bahas masalah makelaran. Karena kalau bahas masalah makelar saja terlalu tipis, maka saya gabungkan dengan buku Pasar Muslim. Di buku ini, saya detailkan tentang hukum masalah makelaran. Salah satunya adalah bahas ini, samsara ala samsara, makelar yang dimakelarkan. Saya menemukan keterangan yang disampaikan oleh Sheikhul Islam. Jadi, pertama yang perlu kita pahami, makelar itu statusnya wakil. Makelar itu statusnya wakil. Dimakelarkan berarti diwakilkan. Dimakelarkan berarti diwakilkan. Sehingga makelar dimakelarkan itu kan wakil yang menunjuk orang lain sebagai wakil. Contoh, saya minta kepada si A, A, tolong serahkan sepedal ini ke Pak Ustadz. Lalu dibawalah oleh si A. Si A melakukan perjalanan menuju ke sana. Tapi dia gak sanggup untuk melanjutkannya karena dia punya kesibukan yang lain. Lalu dia nyuruh B, B, tolong antarkan sepedal ini ke Pak Ustadz. B melakukan perjalanan. Tapi B gak sanggup untuk menyelesaikannya. Karena B punya tugas. Lalu B nyuruh C, C tolong antarkan ke Pak Ustadz. Sehingga mungkin melalui 3-4 orang barulah sepedal ini sampai di tujuan. Padahal yang jadi wakil saya siapa? A. Tapi A nyuruh B, kemudian B nyuruh C, C nyuruh D, barulah sampai di tempat tujuan. Di situ terjadi proses wakil yang mewakilkan orang lain. Nah, untuk kasus wakil yang mewakilkan orang lain, wakil, jadi ini A, menyuruh B, B menyuruh C, C menyuruh D. Berarti ini wakil 1, wakil 2, wakil 3. Akat wakalahnya seperti ini. Dalam kejadian akat wakalah seperti ini, boleh ataukah tidak, Syekhulisal memberikan penjelasan. Jika A tahu, jika A tahu, tahunya bisa diberitahu oleh B, diberitahu oleh C, maka hukumnya boleh dengan, tanpa ada khilaf, kata beliau ya, hukumnya boleh, tanpa ada khilaf, menurut yang beliau ketahui. Sehingga, misalnya, A menyuruh B, lalu B setelah memegang tugas itu, mengembang tugas itu, dia merasa tidak sanggup. Terus dia menghubungi A, minta izin. Boleh enggak saya limpahkan ke C? Kemudian A mengizinkan, silahkan, yang penting pokoknya terlaksana. Akhirnya tugas itu dilimpahkan ke C. C berusaha untuk melakukannya, ternyata dia enggak sanggup. Lalu dia sampaikan kepada si A, Pak A, mohon maaf, saya enggak sanggup menyelesaikan, boleh enggak saya limpahkan ke D? Akhirnya dilimpahkan ke D. Nah, ketika terjadi seperti ini, dan A mengizinkan, berarti kan, ya, berarti begini ya, A, W1, W1 ke W2, W2 ke W3. Nah, ini ketika kita buat konklusi, maka coret apa yang sama, sehingga jadinya A ke W3. Rumus matematika kayak gini, buat apa ya? Enggak usah aja ya. Baik. Aslinya, ketika terjadi seperti ini, dan A mengizinkan, itu kan berarti langsung A ke D. A ke D. Baik, aslinya kan demikian. Dan kata Sheikhul Islam, seperti ini, boleh. Dan kata beliau, saya tidak menjumpai adanya khilaf dalam mesra ini. Yang kedua, jika A tidak tahu, sehingga ngerti-ngerti B nyuruh C. C nggak ngerti-ngerti nyuruh D, tanpa memberitahu kepada orang yang mewakilkan. ini ada khilaf di antara ulamak, ulamak beda pendapat. Ulamak beda pendapat. Apakah itu boleh atau tidak? Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Nah, dalam kasus terkait masalah jual-beli, dulu ada manusia yang disebut sebagai, yang berprofesi sebagai dalal. ada orang yang disebut sebagai dalal. Dalal. Dalal itu kayak gimana, Pak? Dalal itu kayak gini. Saya bawa barang. Jumlannya banyak. Sampai di pasar, saya nggak mau nungguin lama-lama. Saya nggak mau repot, nungguin. Akhirnya saya panggil salah satu orang yang kerja di pasar. Saya panggil Pak Ijo. Jo, Pak Ijo. Ini saya punya barang satu kintal. Tolong kamu jualkan. Nanti kamu saya kasih 2%. Jadi saya sudah tahu harga pasar, Pak Ijo juga tahu harga pasar. Nanti kamu tolong jualkan, saya akan kasih kamu 2%. Tak tunggu di warung kopi. Saya serahkan ke Pak Ijo, saya langsung ke warung kopi. Saya bisa istirahat di warung kopi. Saya bisa minum-minum, saya bisa makan. Sudah? Pasar selesai. Pasar buka jam 7, tutup jam, misalnya jam 11, Pak Ijo datang. Kemudian kita totalan. Laku berapa? Kemudian nanti Pak Ijo saya kasih totalnya. Dari total 2%. Boleh enggak kayak gitu? Posisi Pak Ijo itu disebut dalal. Posisi Pak Ijo ini disebut dalal. Nah, dalam kasusnya, dalal ini mewakilkan, mewakilkan tugasnya tadi kepada para dalalin. Kepada para dalal yang lain. Sehingga dalal ini punya tim. Ada dalal A, dalal B, ya. Ada dalal lagi. Dia punya tim. Ada banyak dalal di bawahnya, yang merupakan teman-temannya. Sehingga saat si A, menyuruh kepada dalal X, untuk menjualkan barangnya, dalal X ini tidak sendirian. Dia punya tim marketing. Akhirnya dia sebarkan ke bawah. Langsung dia serahkan ke dalal 1, dalal 2, dalal 3, dalal 4. Disebar ke seluruh penjuru pasar. Bolehkah seperti ini? Kembali kepada tadi kata Sheikhul Islam. Jika A tahu, bahwa kebiasaan dalal X ini, pasti nanti akan dia bagi-bagi ke teman-temannya. Maka hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana wakil, boleh mewakilkan ke yang lain. Tapi jika A tidak tahu, kalau nanti dalal ini akan membagi kepada para dalal yang lain, jika A tidak tahu, maka ulama beda pendapat, apakah itu boleh, atau tidak boleh. Baik. Terus perhitungan V-nya bagaimana? Perhitungan V sesuai kesepakatan. Misalnya, dalal X, dalal pertama ini, dikasih 10%. Lalu dalal ini, dia nyebarin ke seluruh teman-temannya. Masing-masing dikasih 8. 8%, 8%, ya. Sehingga dia mengambil 2%. Hukumnya boleh. Karena nilai-nilai seperti ini, kembali kepada kesepakatan. Mau 10%, 8%, dan seterusnya, itu kembali kepada kesepakatan. Berarti dia punya plus, keuntungan 2% dari kawan-kawannya ini. Dan nanti yang bertanggung jawab kepada A, adalah si dalal pertama. Selesai kawannya ini menjualkan, digabung hasilnya, lalu dalal pertama yang membuat laporan, untuk disampaikan kepada si A. inilah yang dimaksud, samsara ala samsara, maklal yang dimakelarkan, yang itu hakikatnya, hakikat akatnya adalah, wakil yang mewakilkan tugas kepada yang lain. Dan ini, rinciannya seperti tadi. Baik, sekarang kembali kepada, masalah MLM ya. Kita coba hapus dulu. Ini dihapus. Ini. Selesai kawannya. Baik, sekarang kita kembali ke masalah MLM tadi ya. Tentang MLM. MLM, pada hakikatnya, disana gabungan antara produk, plus, apa satunya, sistem pemasaran. sebenarnya kita tidak mempermasalahkan, posisi skema ponzi seperti ini. Dimana, makelar, dia punya bawahan. Kita tidak mempermasalahkan itu. sekarang sebenarnya yang bermasalah di MLM itu apa? yang bermasalah di MLM adalah, hindari satu kata ini ya. sisi goror, dan bentuknya adalah, jual beli, peluang pasar. sisi goror yang bentuknya adalah jual beli, peluang pasar. Contohnya gimana, jual beli, peluang pasar. Dia membeli, tapi barangnya tidak ada. Cuma dia dikasih kesempatan. Nanti kamu dapat sekian. Bahasa lainnya, ini adalah, fee, referral. Fee referral. Makanya seringkali kalau saya tanya, dalam pemasaran berjenjang, sistem reseller berjenjang, saya selalu tanya, disitu ada nggak fee referral? Ada. Terus kamu kalau daftar, bayar nggak? Bayar. Baik, coba kita lihat sekarang ya. Tadi disampaikan, daftar member. Daftar member, lalu dia punya, beberapa hak tertentu ya. Ada produk, ada apa lagi? Ada produk, ada fee referral, ada fee referral, ada, apa misalnya, peluang pasar, karena nanti dia dapat sekian belas persen tadi. Dari, apa hasil penjualan. Pertanyaan tadi, penanya menyampaikan, daftar membernya 500 ribu. produknya, dia hanya mendapatkan essential oil, yang katanya, equivalent ya. Selalu MLM seperti itu. Equivalent, dengan 500 ribu. Apakah betul 500 ribu? Kita nggak tahu. karena Anda bisa lihat sendiri, MLM itu rata-rata, produknya tidak punya ketahanan di pasar. Dia hanya bertahan selama sekian hari, selama sekian bulan, atau mungkin tahun, setelah itu hilang. Kenapa hilang? ada dua kemungkinan, nggak laku sama sekali. Atau barang itu tetap ada, cuman dia tidak bisa diedarkan di pasar. Karena, ya, mungkin pertimbangannya terlalu mahal, dan seterusnya. Dan itu, rata-rata, apa, ciri produk MLM. Dia tidak punya ketahanan, yang cukup di pasar. Berbeda dengan produk-produk, yang kita pakai sehari-hari. Ini nggak pakai MLM, Melek Snowman. Terlepas dari, produsennya, apakah dia muslim, atau tidak. Produk kayak gini, nggak pakai MLM. Tisu, nggak pakai MLM. Dan, banyak produk di sekitar kita, nggak pakai MLM. Tapi, dia bertahan dalam waktu yang sangat lama. Kita kecil sudah ada, sampai kita gede masih ada. Pelengkapan kamar mandi, sabun, sampo, itu kan rata-rata mereknya, itu-itu saja. Dan, meskipun ada banyak merk, yang bersaing, tapi mereka bertahan, dalam waktu yang lama. Padahal, mereka tidak pernah, menerapkan, skema MLM. Kenapa? Karena harganya terjangkau. Sehingga, produk MLM itu, kenapa, dia, gampang hilang di pasaran. Kita sendiri, nggak yakin. Betul nggak ini, senilai 500 ribu. Ataukah karena terlalu di-up, gitu ya, misalnya, harganya, kan biasanya dikasih tahu, ini harganya, 50 ribu. Padahal produk yang semisal, dengan kualitas yang kurang lebih sama, harganya paling cuma 30 ribu, atau 20 ribu. Tapi oleh MLM, dinaikkan. Nah, ketika sudah dinaikkan itu, dia bisa nyebut, ekivalen dengan sekian. Karena itu, mungkin jika ini kita, breakdown lagi, kita turun lagi, barangkali yang 500 ribu itu, realnya, real, real hanya, misalnya ya, 250 ribu, separuhnya, realnya. Dengan, melihat kesebandingan, antara, produk yang sama, yang dipasarkan di MLM, dengan, yang, apa, yang ada di, masyarakat. Baik, lalu Anda mendapatkan, fee referral. Fee referralnya berapa? 100 ribu tadi ya. Kalau kamu berhasil, mendapatkan orang, nanti dapat 100 ribu. Berikutnya adalah, peluang pasar, yaitu dapat 15, atau 10 tadi, 10 sampai 15 persen, dari hasil penjualan orang lain. Baik, sekarang kita gunakan, rumus keseimbangan, iwat dan mu'awat, yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Salah satu di antara syarat, agar tidak terjadi goror, adalah, ini harus jelas, yang ini juga harus jelas. iwatnya 500 ribu, jelas. Mu'awatnya, dapat produk, yang realnya 250, jelas. 100 ribu ini jelas enggak? Enggak jelas. Kenapa enggak jelas? Ini kan, kalau kamu dapat orang, karena enggak dapat, berarti 100 ribu ini gagal didapatkan. Ini tidak jelas. Ini peluang pasar. Ini juga enggak jelas. Kalau kamu dapat orang, dan orangnya jual barang, baru dapat ini. Ini tidak jelas. Sehingga di MLM itu, selalu ada ini, peluang pasar. Dan itulah yang menjadi ilah, kenapa MLM itu bermasalah. Ada jual beli peluang pasar. Tidak semua MLM bermasalah, cuman kalau, disitu kita mencari dan, mencari ilahnya, dan ada, titik-titik seperti ini, maka kami sarankan, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari ya. Pak, kan produknya sudah senilai. Coba lihat lebih detail lagi. Betul enggak produknya senilai? Kalau memang real senilai, real senilai, berarti kan seharusnya begini ya. Anda bayar member, ini tujuannya apa? Untuk membership-nya, ataukah untuk beli produknya? Untuk membership-nya. Baik, kalau untuk membership-nya, makanya biasanya produk ini tidak terlalu dihiraukan. Yang penting saya jadi member. Karena itulah dikasih produk apapun, kita menerima. Padahal dia punya banyak produk. Tadi kan Anda menyampaikan, di MLM ini ada banyak produk. Produk A, B, C, salah satunya essential oil. Tapi Anda cuma dikasih essential oil. Anda mau minta produk yang lain, boleh enggak? Oh, enggak boleh. Hanya ini yang boleh diterima oleh member yang mendaftar pertama. Baru setelah itu dia boleh belanja bebas. Maka dia korbankan 500 ribu untuk dapat essential oil yang harga realnya mungkin cuma 250, dan bisa jadi dia enggak butuh sebanyak itu. Tapi dia mau karena ada ini. Wah, nanti Bapak kalau meniti karir di sini, dalam waktu sebulan sudah bisa balik modal. Dalam waktu dua bulan, nanti Bapak dapat ini, dapat ini, dan seterusnya. Padahal yang kedua ini tidak jelas. Berarti ini kan dibayar senilai 250 ribu yang sifatnya masih peluang. Wallahu'alam. Baik, pertanyaannya cukup panjang penjelasannya. Semoga bisa menjelaskan. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullah. Ijin bertanya, bagaimana hukumnya kita menjual barang-barang KW? Pertanyaan yang kedua, saya pernah baca bahwa muamalah hutang di atas hutang tidak boleh. Contoh usaha supplier atau pengadaan barang ke konsumen, yang mana supplier tersebut berhutang dalam tempo satu bulan, tempat dia mengambil barang, dan supplier itu memberi hutang ke konsumen dengan tempo satu bulan. Apakah benar? Demikian, Ustadz. Jazakumullah Khairan. Jazakumullah Khairan. Coba kita angkat dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullah. Mau dikecilkan volume televisinya? Ya. Ini, saya mau nanya tentang, dalam syariat Islam itu, ada, apa, tentang ridho yang jadi kunci seseorang masuk surga, ya. Ridho dari orang tua untuk anaknya, ridho suami, untuk istrinya. Kemudian ada juga keridhoan Allah. Nah, mohon penyelasannya, Ustadz, makna secara syariat, kata ridho itu apa, ya. Dari, dari suaminya, dari orang tua, sama dari Allah, ya. Karena, kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin, kita ngertiinnya berkenan, atau ikhlas, gitu. Tapi, mungkin secara syariat, kan, artinya beda. Terus, yang kedua, pertanyaan tentang, akhir waktu sholat duha itu, kira-kira berapa menit sebelum, asian suhur, ya, Ustadz, ya. Sukron, Ustadz. Jazakumullah Khair. Barakalofi. Wa jizakumullah Khair. Tayyip, kita coba bahas, pertanyaan melalui WA, bagaimana hukum menjual, barang KW. barang KW, itu ada dua, yang pertama, KW, satu, yang kedua, KW, dua, bukan gitu, ya. Barang KW, ada dua. Pertama, barang KW, buatan orang lain, yang kedua, barang KW, buatan produsenya sendiri. Sehingga, misalnya, begini. Perusahaan Snowman, membuat, spidol merek Snowman. Di saat yang sama, dia juga membuat spidol, merek, apa misalnya, Snowman. Sehingga, dia punya dua produk. Yang satu A, yang satu B. Produk yang kedua itu, lebih murah dibandingkan produk yang pertama. Maka, menjual seperti ini, hukumnya boleh. Meskipun itu KW, tapi, dia dikendaki oleh produsenya sendiri. Sehingga, dia jual, ini KW satu, yang ini asli ya, Snowman asli. Yang KW satunya, kayak gini, ada tandanya. Kalau ini, angkanya 850, yang KWnya, 750. Dan, orang tahu, antara yang asli, sama yang KW, dengan harga yang berbeda. Insya Allah, hukumnya boleh. Dan itu, cukup banyak di sekitar kita ya. Makanya, ada kualitas satu, kualitas dua, untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang sama. Sekarang, kita berbicara untuk barang KW, yang diproduksi oleh selain perusahaannya. Ada orang yang membuat Snowman, tapi, mereknya sama, bentuknya sama, padahal dia, KW. Maka, ini pelanggaran, terhadap pemilik merek. Ini pelanggaran terhadap pemilik merek, dan itu, ya, perbuatan, yang salah. Baik, sekarang, boleh nggak kita membelinya? Boleh nggak kita membelinya? Coba Anda lihat, penjelasan Sheikhul Islam tadi. Secara fisik, sebenarnya barang ini, barang milik produsen. Saya yang memproduksi, misalnya, berarti barang ini kan milik saya, karena saya yang memproduksi. Tapi, mereknya milik orang lain. Mereknya milik orang lain. Sehingga, ketika saya beli barang ini, otomatis, mereknya keikut nggak? Keikut. Andai kan, mereknya itu bisa diganti, selesai masalah. Sehingga saya tahu, si A ini, membuat produksi barang KW. Memproduksi barang KW. Lalu saya minta, ah, tolong mereknya jangan itu. Saya tetap akan beli dari kamu, tapi mereknya jangan itu. Selesai masalah. Karena tidak ada KW lagi. Artinya, tidak melanggar hak orang lain. Baik. Tapi, kalau si A tetap pakai, merek itu, Wallahualam, mungkin ada sedikit masalah di sini. Karena, berarti kita, mengetahui, ada bagian yang haram, yang dibawa oleh seseorang, dan kita menerimanya, dengan cara transaksi jual-beli. Nah, sekarang posisi kita, sebagai penjual, bagaimana? Karena berarti, masalah barang KW itu kan ada, masalah barang KW itu ada, tiga yang perlu di, detail, detailkan di sini. Produsen, kemudian penjual, berikutnya berarti reseller, konsumen. Produsen, reseller, konsumen. Untuk produsen, dia melanggar. Dia melanggar, hak milik orang lain, hak patent orang lain. Untuk konsumen, konsumen kan tidak melanggar, hak patent orang lain. Terus gimana? Maka, konsumen tadi, pertimbangannya adalah, apakah, dia tahu kalau ini KW? Kalau dia enggak tahu, selesai masalah. Dia enggak berdosa, kalau dia enggak tahu. Berarti kan, dia enggak tahu, kalau produsen ini mencuri, merek orang lain. Tapi kalau dia tahu, maka pada asalnya, dia enggak boleh menerima itu. Kenapa? Karena ini barang, yang di situ ada hak orang lain. Reseller, reseller, di situ ada dua tanggung jawab. Tanggung jawab dia ke konsumen. Apakah dia jelaskan ke konsumen, kalau ini KW? Kalau tidak dijelaskan, sehingga harganya sama seperti yang asli, reseller menipu konsumen. Asli padel ini KW, tapi harganya disamakan dengan yang asli. Dan dia enggak menjelaskan ke konsumen. Berarti reseller menipu konsumen. Sudah? tanggung jawab reseller dengan produsen adalah, tadi, apakah dia tahu ini KW? Kalau tahu, berarti dia, menolong, orang yang sedang bermaksiat, untuk melariskan dagangannya. Dan itu, tidak diperolehkan. kemudian Anda bertanya, tadi tentang makna, atau hutang di atas hutang. Saya tadi kurang begitu paham ya. Bisa diulang? Saya pernah baca, bahwa muamalah hutang di atas hutang tidak boleh. Contoh usaha supplier, atau pengadaan barang ke konsumen. Yang mana supplier tersebut, berhutang tempo satu bulan, tempat dia mengambil barang, dan supplier itu memberi hutang, ke konsumen, dengan tempo satu bulan. Oh, begitu. Baik. Ini boleh atau tidak ya. Jika barangnya sudah ada, insya Allah tidak masalah ya. Supplier, ngambil dari pabrik, hutang, tapi dia bawa barang itu. Setelah barang dibawa oleh supplier, diecar ke konsumen, ke toko-toko. Dan itu juga pakai cara hutang. Insya Allah tidak masalah. Karena barang kredit, boleh dikreditkan, selama sudah dia terima. Tapi kalau barangnya belum diterima, tidak boleh. Berikutnya tentang makna rito, dalam definisi syariat seperti apa. Wallahutala'alam, rito dalam definisi syariat, sebagaimana makna bahasanya. Di bahasa kita, rito diterjemahkan dengan rela. Ditulis dengan luhur. Dan banyak seperti itu di bahasa kita. Karena itu, selama dia ikhlas, rela dalam arti, sama sekali tidak memusuhi, dan tidak membenci, pihak tersebut, pihak yang diritoi, maka berarti dia sudah rito. Sehingga suami ketika tidak membenci istrinya, tidak menganggap istrinya durhaka, berarti suami telah rito. Orang tua, yang tidak membenci anaknya, tidak menganggap durhaka anaknya, berarti orang tua sudah rito. Wallahualam. Akhir waktu duha, berapa menit sebelum duhur, jawabannya tergantung waktu sholat. Karena siang malam di Indonesia, kadang ada selisih. Kadang ada selisih. Kalau sekarang matahari berada di utara, malamnya lebih panjang dibandingkan siangnya. Kalau matahari berada di selatan, siangnya lebih panjang dibandingkan malamnya. Sehingga karena ada selisih panjang dan pendeknya waktu seperti ini, maka cukup sulit bagi kita untuk menetapkan kira-kira berapa menit. Namun yang jadi acuan begini, selama matahari tepat berada di tengah, berarti dia sudah masuk waktu istiwa, dan ini waktu larangan untuk sholat. Karena itu, sholat duha, terakhir adalah ketika matahari masih berada di sebelah timurnya benda. Sehingga bayangan berada di baratnya benda. Meskipun sedikit. Bayangan masih berada di baratnya benda, meskipun sedikit. Begitu bayangan sudah berada di tengahnya benda, ke utara dan ke selatannya tidak dihitung ya. Tapi dia berada di tengah, berarti sudah istiwa, dan ini waktu larangan untuk melakukan sholat. Wallahu ta'ala alam. Tep, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Sekarang jam, oh masih ada waktu ya. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, Pak. Ustaz, ini mau bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau kita buka toko, Ustaz? Toko, di toko kita kan sering ada konsumen mau pesen pakai ojek online gitu, Ustaz. Nah, sedangkan pernah dengar hadis yang ada dua kesepakatan yang kalau kita ojek itu membayar dengan uang dia dulu, Ustaz. Nah, sedangkan konsumen belum bayar. Nah, sesudah konsumen mengantar barang, konsumen itu bayar jasa, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Dan bagaimana solusinya, Ustaz? Baik. Terkait masalah GoFood atau GoMap, di mana konsumen memesan melalui Gojek, apakah diperpulihkan atau tidak? Sebenarnya posisi Anda sebagai pemilik toko, Wallahu'a'lam, yang saya pahami, Anda tidak bertanggung jawab dengan bagaimana cara konsumen itu bertransaksi dengan pihak Gojek. Karena Anda kan menjual, sehingga siapapun yang membeli, silahkan. Membelinya nyuruh orang lain, Anda bolehkan saja. Karena pada asalnya transaksi jual-beli Anda dengan driver sekalipun, itu sifatnya transaksi jual-beli biasa. Anda menjual ke pihak driver, kemudian dibayar oleh pihak driver. Selanjutnya, pihak driver ini akad dengan konsumennya, Anda tidak berurusan dengannya. Kemudian, terkait masalah GoFood yang semarak di sekitar kita ini, boleh atau tidak? Para asatidah berbeda pendapat. Antara yang membolehkan dan yang melarang. Sebagian ada yang membolehkan dan sebagian ada yang melarang. Dan Wallahu'a'lam, khilaf seperti ini memang jadi khilaf yang cukup panjang. Dan kami serahkan kepada masing-masing pemirsa. Kalau Anda menganggap bahasanya pendapat yang disampaikan oleh para asatidah yang melarang itu lebih kuat, setelah memperhatikan keterangan mereka dan penjelasan mereka, maka silahkan ikuti mereka. Tapi kalau Anda menganggap bahasanya penjelasan para asatidah yang menganggap ini diperbolehkan itu lebih kuat, maka Anda boleh mengikutinya. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan setiap pendapat yang dia sampaikan dan pendapat yang diikuti. Sehingga dalam hal ini ada khilaf yang kita tidak sampai pada tingkatan saling menyesatkan, namun kita berdiskusi untuk mencari mana di antara pendapat ini yang lebih mendekati. Wallahu'alam. Baik, silahkan. Tolong dikecilkan volume televisinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan, Anda sudah terhubung. Iya, mau tanya Ustaz. Gimana hukumnya kalau misalkan kita sholat di belakang, di luar tema maaf Ustaz ya, kalau di belakang al-udhid ahni, misalkan kita, tapi dia sholatnya ngebut gitu. Dan itu nggak bisa dihindari gitu. Kadang-kadang dia datang gitu sebagai imam, kadang-kadang tidak apakah sholat kita perlu dinginang atau tidak gitu. Baik. Cukup, Bapak. Wa jazakum muhairana. Jika dia sholatnya ngebut sampai barangkali rukun yang dia kerjakan tidak sampai tumak ninah, maka Bapak mufarokoh dari jamaah. Bentuk mufarokoh dari jamaahnya adalah langsung meninggalkan jamaah itu. Dan kalau anda sholat sendirian di mesjid mungkin menimbulkan masalah, sebaiknya anda pulang dan sholat di rumah. Tapi kalau dia sholatnya tidak ngebut, sholatnya tetap khusyuk dan menjaga tumak ninah, bolehkah sholat di belakang orang ini, sementara dia misalnya punya penyimpangan dalam masalah akidah. Terkait sholat di belakang al-udhid ah, orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah, maka ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika ada masjid yang semisal, yang masjid itu imamnya adalah ahlu sunnah, tapi anda secara sengaja memilih ke masjid yang imamnya ahli bid'ah, maka anda terhitung sebagai bagian dari mereka. Artinya hukumnya terlarang. Misalnya ada dua masjid. Yang satu, masjid yang imamnya bagus, ahlu sunnah. Yang satu, masjid yang imamnya punya pemahaman khawarij, atau punya pemahaman mu'tazilah, atau punya pemahaman ash'ariyah. Dan anda secara sengaja lebih memilih masjid yang kedua ini. Maka itu terhitung sebagai anda bagian dari mereka. Karena itu ini tidak boleh. Yang kedua, kondisi yang kedua. Tidak ada masjid yang lain kecuali masjid ini. Dan imamnya cuma itu. Sehingga tidak ada pilihan yang lain. Maka tidak mau sholat di belakang imam ini, saya tidak membahas masalah tumak nina dan tidak tumak nina ya. Orangnya sholatnya bagus, tumak nina. Cuma dia punya penyimpangan. Tidak mau sholat di belakang orang ini, termasuk al-libit'ah. Karena berarti dia memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Dia memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Sehingga masjidnya cuma satu di kampung itu. Dan imamnya hanya beliau. Tapi beliau punya penyimpangan dalam masalah akidah. Dan mendakwahkannya. Sholat di belakang imam seperti ini. Sementara anda tidak punya pilihan yang lain, hukumnya diperbolehkan. Bahkan kalau tidak mau sholat di situ, justru terhitung sebagai al-libit'ah. Kenapa? Karena dia telah memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Dalil yang kedua ini, adalah keterangan para ulama, terkait peristiwa yang dialami oleh Ibn Umar. Dulu ada banyak pemimpin yang fasik. Yang pemimpin itu hidup di zaman sebagian sahabat, terutama sahabat yang junior. Seperti Ibn Umar, Anas bin Malik, dan seterusnya. Dan ketika pemimpin fasik ini jadi imam, Ibn Umar tetap bermakmum di belakangnya. Anas bin Malik bermakmum di belakangnya. Meskipun orang ini adalah orang fasik. Dan kefasikannya sangat parah. Seperti Hajjaj bin Yusuf Al-Thakafi, yang beliau punya hobi membunuh ulama. Masya Allah, hobinya membunuh ulama. Hobi membunuh manusia. Ada banyak sekali orang yang dibantai oleh Hajjaj. dan Ibn Umar, sholat di belakang Hajjaj. Padahal Hajjaj ini orang yang sangat menyimpang. Karena itulah, ketika tidak ada pilihan yang lain, maka sholat di belakang alil bit'ah ini hukumnya diperbolehkan. Namun kalau bit'ahnya bit'ah mukaffirah, bit'ah yang menyebabkan orang keluar dari Islam, seperti misalnya, penganut manunggaling kawulolan kusti, penganut akidah wih datul wujud. Sehingga dia punya keyakinan bahwa Allah itu menyatu pada seluruh jasad makhluknya. Dan itu akidah kekufuran. Maka Anda tidak boleh sholat di belakangnya, karena orang ini adalah orang yang telah dianggap keluar dari Islam. Atau dia dukun, membuka praktek pengobatan alternatif, tapi dengan praktek perdukunan. Maka ini juga termasuk diantara perbuatan yang menyebabkan dia jadi kafir, sehingga sholat di belakangnya hukumnya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan beban hidup selalu menghiasi.